Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Bunga jagung terjadi ketika serembuk sere jatuh di kepala putih Bunga jagung tersebut terus bertumbang hingga menjadi buah jagung Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia Maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen Mari mengamati bagaimana pertumbuhan jagung Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biang dengan bunga adalah tumbuhan jagung Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup Tepung sari yang terbawa angin sebagai sebagian akan jatuh ke kepala putih Yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain Satu, perkembang biakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan Dua, perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih Setelah terjadi penyerbukan, pari serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari Empat, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu pelebur serbuk sari Sel kelamin jantan atau spermatozoid Dengan kepala putih yaitu sel kelamin betina atau sel tulur Hasil dari pembuahan ini disebut dengan zigot Zigot berkembang menjadi lembaga Lembaga berkembang lagi menjadi bakal biji Bakal biji berkembang menjadi biji Dan bakal buah Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah Setelah dari saya Awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton